Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat terima kunjungan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Dr. Amril, di Aula Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat, Senin malam 5 Juli 2021. Dalam acara Ramah Tamah sekaligus Selaturahmi tersebut, juga dibahas berbagai persoalan hukum yang terjadi di Bumi Mekartuah Basamo. Kegiatan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Bayu Sohoraharjo, para Kepala OPD, dan stakeholder terkait lainnya. Kegiatan diselenggarakan dengan undangan yang terbatas karena mengingat dalam masa pandemi COVID-19 dan harus mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Bupati Pasaman Barat Hamzwardi mengatakan jika wilayah Negeri Tuah Basamo merupakan daerah pemekaran dari Pasaman, namun wilayahnya masih terus menata menuju kehidupan yang lebih baik agar bisa sama dengan kabupaten kota lainnya di Sumatera Barat. Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Padang Dr. Amril mengatakan tujuan kedatangan rumpungan ke Pasaman Barat untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Selain itu, juga untuk memberikan sosialisasi terkait dengan hukum. Dr. Amril melanjutkan, jika berbicara masalah hukum, maka puncak tertinggi dari hukum adalah perdamaian. Apapun masalah hukum, akan selesai jika dibawa dengan hati nurani dan dibicarakan dengan baik. Dari Simpah 4, reporter Disko Minpo Pasbar melaporkan. Terima kasih telah menonton!